Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar bersama jajaran pemerintah Provinsi Jambi menyambut kunjungan kerja dari Badan Legislasi DPR RI di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi pada Rabu Siang. Dalam agendanya, Baleg DPR RI menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan perubahan program legislasi nasional 2015 hingga 2019 kepada pemerintah Provinsi Jambi. Rombongan DPR RI ini dipimpin oleh Firman Subagio. Firman mengatakan, setidaknya ada tujuh RUU yang berkaitan langsung dengan Pemprov Jambi yaitu RUU Perkelapa Sawitan, RUU Mikas, RUU Minerba, RUU Konservasi SDA Hayati, RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat, dan Keuangan Daerah. Firman mengharapkan pertemuan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk dibentuk tim yang merumuskan masukan dan harapan dari pemerintah daerah terkait dengan RUU tersebut. Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar menyambut baik kedatangan dari Badan Legislasi DPR RI. Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi bersama pemerintah pusat dalam memberikan masukan, sehingga RUU yang dibuat dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah. Suji Mahayanti, Jambi TV